Intro Halo, feel-feel, kembali lagi bersama saya Antares Tertanayah Lesmen Hutapya Di podcast Burun Advents Alemba Atau nama kerennya Pass Podcast Asik Di sini kita bersama narasumber kita Yaitu Bang Bobby Apa kabar Bang? Halo, kabar baik, Muji Tuhan Keren Boleh perkenalkan lagi Bang? Dengan lebih jelas Bang Boleh Perkenalkan nama saya Bobby Tambunan Saya alumni Perguruan Adventsal Lemba Angkatan 2003 Itu aja Udah lumayan lama ya Bang? Lumayan, lumayan Udah hampir Ya lebih 20 tahun lah ya Mantap Oke Bang Di sini kita akan memulai podcast Topiknya Bang Pengalaman Bersama Sekolah Adventsal Lemba WD Oke Saya akan langsung ke pertanyaan-pertanyaan Bang Pertama ya Bang Kenapa Abang pilih Perguruan Adventsal Lemba Bang? Dari pandai yang lain Bang sekolahnya Oke Jadi kenapa dulu orang tua saya memilih Perguruan Adventsal Lemba? Pertama adalah karena mereka yakin anaknya akan bisa bertumbuh dan berkembang secara kerohanian lebih baik apabila disekolahkan di sekolah Advent Dan yang kedua alasannya adalah karena saat itu beberapa sekolah negeri atau swasta Kristen yang lain hari Sabtunya masih ada kegiatan Tetapi hanya sekolah Advent yang libur gitu Jadi kita gak akan ada masalah ataupun ada halangan dalam kita beribadah di hari Sabtunya Saya rasa itu dua alasan kenapa mereka memasukkan saya ke sekolah Advent Jadi Abang ke sekolah Advent ini untuk mencari kerohanianya ya Bang? Betul Ya alasannya yang sangat bagus Bang Biasanya orang kan cari pendidikan doang tapi rohanianya ditinggalin Bang Betul Memang kalau bicara pendidikan tentunya masih banyak sekolah-sekolah lain yang lebih kompetitif ya secara pendidikan Tetapi satu hal yang orang tua saya sadari dan pahami adalah pertumbuhan atau perkembangan karakter secara kerohanian Jadi saya rasa itu alasan mereka menyakolahkan saya disini Oke Bang Untuk pertanyaan keduanya ya Bang Itu kan di sekolah ini Abang seneng gak Bang? Seneng maksudnya seneng gimana? Kayak wah ini sekolah keren banget saya tiap kali mau ke sekolah ini saya semangat gitu Bang Pasti, pasti dong Waktu jaman saya ya Waktu jaman saya itu Hanya ada beberapa sekolah Advent yang menurut saya keren di zamannya Selain Keramat Pulo dan Salemba Dan ada Menteng juga Tetapi saya yakin Salemba ini yang paling keren lah Sehingga setiap berangkat sekolah itu gak terlalu banyak drama-drama di rumah waktu orang tua membangunkan Karena saya harus berangkat ke sekolah itu jam 5 lewat 15 pagi Rumah saya di Cibubur Jadi bayangkan sekitar jam 4.15 atau setengah 5 paling lambat itu saya udah harus bangun Dan beres-beres untuk berangkat ke sekolah Wih gitu Oke Bang, jadi selama situ berarti Abang semangat gitu Jadi pengalaman yang baik disitu Bang Kayak pengalaman lucu atau mendidik selama di sekolah itu Abang gimana ya Bang? Saya pengen tau Kalau bicara pengalaman baik banyak sebenarnya ya Tetapi satu hal yang buat saya agak berbeda adalah bagaimana keakrapan saat kita mau berangkat ke sekolah Jadi saya gak tau mungkin kalau sekarang banyak orang tua yang mengantarkan anaknya sendiri-sendiri gitu ya Tapi karena rumah saya jauh Jadi saya harus bareng nih bersama beberapa teman yang kebetulan rumahnya dekat nih Nah disitu kita naik bis bareng Terus setiap hari pagi atau siang pulang sekolah kita bareng itu membuat keakrapan kami sampai sekarang nih masih terjalin baik Nah itu salah satu pengalaman hal yang baik yang saya rasain di dalam perjalanan dengan teman-teman ya Terus yang kedua adalah pada saat kami dilatih untuk menjadi orang-orang yang berani tampil di dalam kegiatan-kegiatan Baik itu kegiatan ibadah ya kita mengambil bagian di setiap kebaktian yang ada Ataupun hal-hal lain yang sifatnya untuk bisa menunjukkan dari kemampuan baik itu komunikasi ataupun secara pergaulan Dan itu membuat saya merasa lebih percaya diri untuk mengembangkan setelah saya kuliah dan tentunya bekerja Saya gak tau kalau sekarang apakah masih banyak kegiatan yang melibatkan siswa-siswi untuk lebih tampil Saya yakin lebih banyak berkembang dan contohnya podcast ini kan Ini adalah suatu kegiatan yang baik bagaimana murid-murid dilatih untuk berorganisasi Mengarrange sesuatu hal yang baik dan kamu juga saya yakin akan semakin baik nanti di masa depan Makasih ya Bang Oke lanjutnya Bang Ke pertanyaan tiga tadi kan pengalaman ya Bang Kalau tentang yang berkesan berkesan-berkesan Bang selama sekolah Kalau yang berkesan itu saya gak tau ini hal baik atau enggak ya Tapi ini saya masih sangat ingat waktu jaman saya dulu tuh sering terjadi tawuran Sering terjadi tawuran Jadi yang sangat berkesan adalah kita setiap hari menyerahkan diri kita kepada Tuhan di dalam perjalanan Jadi kita khawatir gitu kita takut ini tawuran atau enggak Atau misalnya nanti ada apa namanya dari sekolah lain naik ke bis kita Ini kita dipalak atau enggak gitu ya Jadi kayak kekhawatiran itu selalu ada dan memaksa kita untuk berdoa dan berserah setiap harinya Jadi buat saya sih itu berkesan ya Karena saya gak tau itu masih sering dirasakan atau enggak Tapi untuk saya saat itu luar biasa menarik buat saya gitu Berarti dalam keadaan yang susah kita semakin dekat kepada Tuhan Betul, betul, betul Oke jadi kalau tentang jadi masih terlibat dengan sekolah ini Bang Saya pengen tanya Kan biasanya kalau orang habis selesai sekolah tuh Dia kayak Wah yaudah saya sudah selesai dari sekolah ini Saya tinggalin aja lah Gak usah langsung aja Kayak kuliah atau bikin masa depan yang lain Di sini saya mau nanya Bang Kenapa Bang masih mau terlibat Bang sama pegulian Vensalemba? Iya Kenapa saya masih mau terlibat? Tentunya karena tadi kesan-kesan yang baik yang sudah saya rasakan Sehingga saya merasa Saya diubah Saya dikembangkan menjadi seorang pribadi yang lebih baik di sekolah ini Maka merasa punya memiliki tanggung jawab tentunya untuk apa yang bisa saya kembalikan Kembali kepada sekolah ini Sehingga itu yang membuat saya sangat semangat untuk boleh aktif di dalam Tentunya mengembangkan sesama alumni, sesama networking untuk sekolah dengan alumni Jadi saya rasa setiap orang pun kalau memiliki sebuah pengalaman yang baik Dia pasti akan ingin untuk kembali mengulang masa-masa itu Jadi bangunlah cerita yang baik saat kamu sekolah Supaya kamu akan ingin mengulang cerita itu kembali di masa-masa yang akan datang Keren banget Jadi kayak supaya nostalgia-nostalgi gitu ya Bang? Betul Tapi kalau kamu di sekolah dibully Atau kamu di sekolah Bisanya cuma ngeledekin orang Atau berantem Atau dihukum guru Tentunya saya yakin Kamu gak akan pengen untuk kembali ke masa-masa tersebut Betul? Iya males Bang Betul Makanya Hindari hal-hal yang bisa membuat kamu trauma Supaya hanya hal-hal baik lah yang akan mengingatkan kamu akan sekolah ini Jadi tinggalin yang itu ya Bang? Pasti Bagus juga ya Bang Bisa tuh buat yang dibully siapa tau lah ya Betul Jangan bully-bully ya Udah gak keren sekarang Udah gak zaman Tinggalin aja tuh Oke Bang Lanjut ya Bang Siap Kalau boleh tanya Bang Abang bekerja ini sekarang ngapain Bang? Aku sekarang bekerja di perusahaan swasta Ya Sebagai Sales Ya Sudah berkarir kurang lebih Lulus kuliah 2007 Ya Hampir 20 tahun lah 17 tahun 16 tahun 18 tahun Kurang lebih Sekitar segitulah Itu Bisa dipanggil Bisa dibilang ribut gak Bang? Lumayan Kompleksitasnya Lumayan Dan Sangat challenging lah Apalagi dengan Era sekarang Disruptive era Ya Kita tau Terus semua Juga Tidak ada Kepastian Sangat volatile Untuk market Untuk situasi ekonomi Jadi Jadi membutuhkan Diri kita Untuk terus berkembang Beradaptasi Dan bisa Menciptakan inovasi Untuk mempertahankan Bisnis tetap Berjalan dengan baik Susah ya Keliatannya ya Kalau masih sekolah Emang gak usah dipikirin Iya ya Bang Fokus belajar Terus Mengembangkan diri Tapi satu yang pasti nih ya Adalah Harus memiliki Cita-cita Yang Baik Supaya itu Akan membuat Adik-adik Yang masih sekolah Disini Punya arah Yang jelas Saya gak tahu Sekarang Dengan Zamannya Sosial media Apakah ini Membuat adik-adik Yang bersekolah Menjadi Seorang Yang bersemangat Untuk Mencapai Cita-cita Atau masa depannya Atau justru Sosial media ini Membuat adik-adik Lebih merasa nyaman Dengan Memperhatikan Orang lain Yang Muncul Di Handphone-nya Nah ini yang Harus diperhatikan ya Untuk Anak-anak muda Zaman sekarang Gen apa Sekarang tuh? Gen Z Gen Z Itu harus diperhatikan nih Apakah Dengan kita Memperhatikan Sosial media ini Membuat kita Akan maju Sukses Dan menjadi Lebih berkembang Jika tidak Maka Tinggalkan Jika iya Silahkan dilanjutkan Itu yang mungkin Harus diperhatikan Untuk anak-anak muda Zaman sekarang Siap Keren bang Oke Saya Langsung masuk Tanyanya abang Siap Rasanya abang Gimana abang Berkarya di luar Tugun Avensa Lembah Terus karena tadi Menurut saya ribut ya abang Sama abang Tadi juga bilang ribut sih Gimana Cerangat waktunya abang Supaya tahu Kapan Ngelakuin ini Kapan sama sekolah Itu gimana abang? Oke Jadi Dalam Berkarir Di dunia Pekerjaan Kita sebagai Aku sebagai Orang Advent Satu hal yang harus Dijaga adalah Bagaimana Menjaga Kekudusan Sahabat Itu dulu ya Karena Banyak pekerjaan Yang menawarkan Hari Sabtu Masuk Sekolah Eh sorry Masuk kerja Ya Dengan jabatan yang baik Gaji yang baik Tetapi Satu hal yang harus kita Pahami Dan kita Kuatkan di dalam diri kita Bahwa kita Tidak boleh melanggar Hal yang ini Nah pada saat itu Sudah kita Yakini Dan kita pastikan Kita doakan sama Tuhan Baru kita mulai berpikir Pekerjaan apa Yang cocok Untuk saya kerjakan Berdasarkan Background dari Pendidikan Ada mungkin dokter Ada teknik Ada ekonomi Manajemen Dan lain sebagainya Baru kita fokuskan Nah setelah itu Baru kita mulai Atur untuk bagaimana Membagi waktu Ya Kalau Saya sudah berkeluarga Saya punya anak dua Maka saya harus bisa Mengatur antara Family time Pekerjaan Juga dengan Kegiatan sosial Seperti Aktif di dalam Kepengurusan Ikas PAS Ya Nah itu yang harus kita Singkronkan Tidak lupa Dengan Bekoordinasi Dengan setiap Pemangku Kepentingan Dalam hal ini Saya dengan Istri saya Saya dengan Anak-anak saya Jadi Kalau semuanya Singkron Maka kegiatan itu Harusnya akan Berjalan dengan baik Dan tidak ada Tabrakan satu sama lain Itu aja sih Jadi Besar kepada Tuhan ya Bang Betul Sama tadi Kalau Pikintang Bekerjanya Bang Selalu Ngedepanin Sahabat dulu ya Bang Pasti Jadi Kalau bekerja Fokus dulu Sama agama Jangan Kerja Tapi Apa yang dikerjain itu Bertabrakan dengan agama Amin Betul Karena kita harus Yakin dan percaya Tuhan kita itu Tuhan yang sangat Kuat Yang sangat besar Kalau kita sudah Ragu Dalam hal Memelihara Hadis Sahabat Saya Tidak tahu Bagaimana kita akan melihat Banyak tantangan Banyak Hambatan Yang akan Kita lalui Di dunia pekerjaan Itu Bagaimana kita bisa Menyerahkan diri kita Kan gitu Jadi Yang sangat fundamental Itu dulu Masalah pintar Punya kemampuan Atau beradaptasi Itu nanti dulu Nanti Tuhan akan Tambahkan Hal-hal itu Di dalam Kepribadian kita Ya Oke Karena kita sudah Sampai Penutupan Bang Saya punya pertanyaan lagi Bang Ini yang paling penting Menurut saya Karena kita akan Motivasi Yang akan Nonton Apa Pesan Atau motivasi Atau bisa disebut Sekarang Kata-kata Yang Bisa Abang kasih Kepada penonton-penonton Kita sekarang Oke Jadi Pesan untuk Penonton Ya Atau viewers Yang pertama Andalkan Tuhan Di dalam setiap Kegiatan Yang kita lakukan Yang kedua Berinovasi selalu Karena Tantangan Dan kehidupan ini Semakin hari Semakin sulit Dan semakin berkembang Kita harus bisa Beradaptasi Dan yang ketiga Jangan lupa Untuk Aktif Di dalam Kegiatan sosial Karena itu Akan membuat Kiri kita Lebih berarti Dan berguna Bagi sesama Dan pekerjaan Tuhan Amin Siap Ini Terima kasih ya bang Udah selesai sih Pertanyaannya Saya juga punya Kata-kata sih Sebagai penutupan ya Jikalau Kamu Khawatir Akan masa depan Terus kamu pikir Apa yang Saya lakuin ini Kayak Gak ada Progresnya kemana-mana gitu Ingat Pohon besar pun Mulanya dari video yang kecil Siap Terima kasih ya bang Siap Tos bang Oke Terima kasih antar Terima kasih ya bang Oke Terima kasih